Intro Gerak lincak penuh semangat peserta senam memenuhi lapangan Paseban Kabupaten Bantul. Mereka ini adalah aparatur sipil negara atau Anggungan Pemerintah Kabupaten Bantul yang mengikuti acara Family Gathering Hood Corp. 46 bersama keluarga masing-masing. Pemerintah Kabupaten Bantul sengaja menggelar acara ini untuk menjadi ajang antar ASN dan keluarganya untuk bersilaturahmi, menjalin keagraban, dan tentu saja peningkatan budaya olahraga berkelanjutan khususnya bagi anggota korpori. Dan tak ada yang canggung mengikuti gerakan senam yang dipandu instruktur yang ada di atas panggung. Semua terlihat penuh semangat meski perlu membasah di badan. Selain senam masal, Family Gathering ini juga disemarakkan dengan jalan sehat yang dilepas langsung Wakil Bupati Bantul, Abdul Halim Musli. Ribuan ASN beserta anggota keluarga mengikuti kegiatan yang mengambil start dan finish di lapangan Paseban Bantul ini. Menurut Wakil Bupati, Abdul Halim Musli, ASN dalam wadah korpori adalah manajer negara dan pengelola negara, sehingga harus selalu meningkatkan kapasitas dan profesionalitasnya. Terlebih saat ini persaingan antar negara semakin ketat, sehingga diperlukan pengelola negara yang handal. Sebagai pengelola negara, tentu korpori ini kan harus selalu meningkatkan kapasitasnya dan profesionalitasnya. Apalagi saat ini kita telah memasuki era persaingan antar negara secara ketat. Ini diperlukan para pengelola yang handal. Di Bantul sendiri, menurut Wakil Bupati, program kegiatan demi pengembangan SDM ASN terus dilakukan, termasuk reformasi birokrasi, hingga berujung sejumlah penghargaan yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Bantul. Sementara itu, kegiatan family gathering ini juga digelar pelayanan medis berupa cek gula darah bagi ASN dan keluarganya, serta masyarakat umum. Selain itu, Pemkap Bantul juga menyerahkan beasiswa pendidikan bagi putra-putri ASN yang berprestasi, serta penyerahan sejumlah door prize berupa peralatan masak, sepeda, hingga kendaraan bermotor. Terima kasih telah menonton!